Saya tidak akan pernah melupakan waktu pertama kali saya bertemu dengan orang hutan. Jika kalian melihat mata orang hutan, kalian akan langsung melihat jiwa mereka. Orang hutan telah mendiami bumi selama ribuan tahun, tapi hanya dalam satu generasi, orang hutan terancam punah di muka bumi ini. Kalimantan adalah rumah bagi salah satu keanekaragaman hayati terkaya di dunia. Selama bertahun-tahun, saya menyaksikan menghilangnya hutan tropis di sekitar kita. Ancaman terbesar orang hutan adalah kita manusia. Coba bayangkan jika seseorang menembakmu. Membakar rumahmu dan kamu harus pergi dari kampung halamanmu. Butuh satu momen ataupun hanya satu orang untuk membunuh satu orang hutan. Tetapi, butuh banyak orang untuk bisa mengembalikan satu orang hutan kembali ke habitatnya di alam yakni hutan. Di BOSF, kami menyelamatkan mereka, merehabilitasi mereka, dan mengajarkan mereka cara bertahan hidup di hutan. Perjalanan kembali ke alam liar bukan proses yang mudah. Jalan masih panjang, tapi kita masih punya harapan. Selama bertahun-tahun, kami bekerja demi satu tujuan. Mengembalikan kebebasan yang terhempas dari mereka, orang hutan. Orang hutan adalah salah satu dari bagiannya. Tidak peduli hujan, tak peduli panas, siang atau malam. Kami selalu berusaha melakukan yang terbaik bagi mereka. Saya tidak pernah menyangka akan menjadi pelaku pelestarian alam. Tapi ternyata, ini adalah panggilan jiwa saya. Saya melakukan ini karena saya tidak bisa membayangkan anak cucu kita hidup dalam dunia tanpa orang hutan. Saya, Vivi Dwi Santi. Saya bekerja di bidang pelestarian alam. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!